Tahun baru, kehidupan baru, sepertinya hal itulah yang akan dialami diva pop ternama Chris Dayanti dalam menjalani hari-harinya nanti. Resminya perceraian sang kekasih Raul Lemos bersama Seha Salim Sagra 21 Desember lalu, membuat KD memilih bulan Januari ini sebagai waktu yang tepat untuk menyatukan cintanya bersama Raul Lemos. Tanggal cantik 11 Januari 2011, kabarnya akan menjadi saksi bagi perjalanan cinta KD dan Raul yang sudah dirajut hampir satu tahun belakangan ini. Masih insya Allah Raul Januari akan memberikan pernyataan nanti insya Allah dia lebih siap ya. Persiapan KD untuk membuka lembaran baru dalam kehidupannya bersama Raul Lemos nanti, rupanya tak hanya menyangkut masalah persiapan pernah pernik-pernikahan mereka 11 Januari mendatang. KD yang memang sudah menyiapkan pesta pernikahannya secara matang, yang rencananya akan diselenggarakan di Dili Timur Leste, menyusul dengan resepsi pernikahan yang akan ia gelar bersama Raul di Jakarta. Selain semua persiapan itu, KD juga sudah menyiapkan hati kedua buah hatinya, Azril dan Aurel, untuk bisa menerima pernikahannya bersama Raul Lemos. Ya seperti ibu-ibu yang lain tentunya dimanapun berada, selalu bahagia ketika anak-anaknya pulang. Bahagia rasanya karena mereka sangat menempatkan dirinya, sama seperti dulu sebelum ayah dan ibunya memutuskan untuk berpisah. Jadi anak-anak selalu menyenangkan karena ketika saya menjadi tujuan mereka pulang untuk berkeluh kesah. Petus duda yang kini sudah berada di tangan Raul Lemos memang menjadi syarat mutlak bagi KD untuk melanjutkan kisah cintanya ke Maligai Suci Pernikahan. Tak perlu waktu lama bagi KD untuk kembali membangun batera rumah tangganya bersama pria yang kini begitu ia cintai. Apalagi jika restu untuk naik pelaminan kedua kalinya sudah KD peroleh dari sang buah hati, Aurel dan Azril. Bahkan Aurel dan Zial sudah diizinkan oleh Anang untuk mendampingi mimi mereka di resepsi pernikahannya yang akan KD gelar di Jakarta akhir Januari ini. Ya Aurel sama Azril sudah dapat izin insya Allah. Saya senang dan bersyukur dengan tahajud. Terima kasih telah menonton!